Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma soli'ala Sayyidina Muhammad. Wa'ala'ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam. Itu indah, Masya Allah. Dan alhamdulillah jamaah pagi hari ini. Saya sudah bersama guru-guru saya. Ustaz Ahmad Ridwan. Alhamdulillah. Ustaz Maulana. Iya. And the one and only Ustazah Lulu. Thank you, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah tema kita pagi hari ini. Berkaitan dengan tayangan yang lagi viral banget nih. Mau tahu tayangannya seperti apa? Langsung aja kita lihat. Ini dia. Silahkan. Selamat menikmati. Terima kasih. Ya Allah ini suaminya ceritanya lagi ngerjain istrinya nih, istrinya cemburu nih karena dikiranya suaminya lagi chattingan sama perempuan lain akhirnya istrinya cemburu. Akhirnya jamaah bertanya-tanya gak sebenarnya kalau misalnya istri cemburu itu ada yang bilang kan tanda cinta, waduh bener gak tuh. Nah langsung aja nih kita akan bahas pagi hari ini jamaah sesuai dengan tema kita istriku bucin banget artinya istriku butuh cinta banget. Masya Allah temanya, karena kalau misalnya kita ngomongin masalah bucin jamaah kalau milenial sekarang kan bilangnya kan budak cinta. Tapi kalau kita kita butuh cinta, jaman ada di rumah juga butuh cinta Masya Allah. Langsung aja pagi hari ini kita mulai tau usia kita mengenai bucin-bucin itu. Untuk yang pertama saya mau nanya sama ustazah lulu, ustazah kayak kalau dengar bucin kayak kenapa senyumnya gitu banget sih. Kenapa harus pakai CH bucin gitu ya. Iya aku juga tuh milenial jaman now katanya gitu, bucin banget. Ustazah lulu, aku mau nanya tadi kan videonya mengenai kecemburuan istri pada suami. Betul. Aku pengen tau apakah salah satu tanda istri begitu mencintai suaminya adalah memiliki rasa cemburu? Nah itu dia. Nah aku mohon penjelasannya ustazah lulu, silahkan. Terima kasih Kak Soni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah wa salatu wa salam wa ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah insya Allah mudah-mudahan sehat berkah panjang umur dalam taat. Masya Allah. Jawa. Yeay. Oh jawa. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Masya Allah. Makan durian anget-anget nih ustaz kita keren-keren banget sehat kabarnya. Masya Allah. Wah kesannya kayak aneh doang yang bucin ini ya. Karena emang judulnya juga begitu ya. Kan mewakili jamaah dulu ya ada di rumah. Istikgu bucin banget ya Masya Allah. Nah apakah cemburu itu termasuk bucin atau butuh cinta? Nah cemburu ini tidak termasuk bucin. Karena emang kita sudah merupakan fitroh. Ya itu sudah fitroh manusia untuk punya rasa cemburu. Nah kemudian bagaimana? Karena ketika cemburu ini kita artikan tidak suka melihat orang atau seseorang yang kita cintai disukai, dicintai oleh orang lain. Gitu kan? Nah Allah pun juga pada hari kiamat tidak akan melihat kepada orang yang dayus, yang tidak punya rasa cemburu sedikitpun. Nah itu bila min dalik. Karena itu fitra. Mau laki-laki, mau perempuan punya rasa cemburu. Ada sahabat Rasulullah yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Kata Sa'ad bin Ubadah, kalau misalnya saya melihat istri saya bersama lelaki lain maka siap pedang yang tajam untuk dipukul kepadanya. Apa kata Rasulullah? Apakah ini berlebihan? Tidak, aku pun justru akan berlebih terhadap apa yang dilakukan oleh Sa'ad. Dan Allah pun juga punya sifat cemburu yang berlebih. Masya Allah, artinya sudah merupakan fitra. Cuma dalam sunan baik haki dikatakan ada dua, cemburu yang dibolehkan dan cemburu yang tidak dibolehkan. Cemburu yang dibolehkan ada dugaan, ada sangkaan. Contohnya kepada Siti Sarah ketika cemburu kan ya, cemburu terhadap Siti Hajar. Karena Masya Allah lagi hamil kita. Akhirnya Masya Allah atas perintah Allah dipindahkanlah ke lembah yang tandus. Yang saat ini kita kenal dengan Mekah. Kemudian adalah syariat disitu untuk senantiasa sa'i. Masya Allah itu awalnya seperti itu. Nah karena memang ada rasa cemburu. Saya ditinggalkan Aisyah seperti apa? Cemburu. Ketika datang ya ada makanan datang dari Zainab binti Jahsi. Langsung dilempar piringnya di tepak. Perang. Becah gak? Ya becah. Becah ya? Rasulullah gantiin bawa piring kosongnya bawa ya gitu. Artinya apa? Ada sifat cemburu. Loh ini kok di rumah saya Rasulullah gitu. Kenapa dikirimin makanan untuk Rasulullah saat Rasulullah berada di rumahnya Sadatina Aisyah dalam Fathul Bari. Zainab binti Jahsi. Ada sifat cemburu seperti itu. Dan ada juga yang tidak dibolehkan. Yang tidak dibolehkan adalah melahirkan. Ini adanya senantiasa kita jadi tuduhan. Kemudian juga gak ada sangkaan, gak ada dugaan. Tautanya gak ada alasan cemburu. Gitu kan apa yang dicemburuin. Nah ini yang nantinya menimbulkan permusuhan. Dalam Islam pun cemburu. Ketika kita melihat wah ini bagaimana suami kita gitu kan. Harus ada sifat cemburu sehingga memperbaiki diri dari tampilan. Kemudian juga dari akhlak lebih baik lah lagi. Makanya mohon maaf buah mengkudu daun kecipir. Suami juga kudu mikir. Jangan sampai yang namanya memuji istri orang dipuji. Atau wanita lain dipuji. Eh Masya Allah itu cantik amat. Tidipan istri begitu. Abang teguh kutiban palu sungguh terlalu. Nah akhirnya menimbulkan sifat cemburu. Yang memang wah ini kayak begini gak bagus. Nah harus jaga perasaan juga ya. Ada yang dibolehkan, ada juga yang tidak dibolehkan. Kalau misalnya dalam agama silahkan punya sifat cemburu. Tapi dalam hal kebenaran. Ketika kita melihat wah ini tidak baik. Di sini ada sifat ketidaksukaan gitu kan. Al-Quran misalnya dihina. Atau mungkin diperlakukan tidak baik. Atau mungkin saudara kita sesama muslim syariat islam gitu kan. Kemudian ada rasa tidak suka. Maka kita harus melawan itu dengan hal-hal yang baik pula. Artinya apa? Ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Kemudian itu merupakan fitrah manusia. Allah pun juga punya sifat cemburu. Masya Allah berarti cemburu adalah fitrah ya. Jaman ada di rumah. Tapi ada yang dibolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Aku mau nanya sedikit aja. Katanya benar gak sih seorang wanita itu bisa menyembunyikan perasaan cinta bertahun-tahun. Tapi perasaan cemburu gak bisa disembunyikan walaupun sesaat. Macam tutul. Nganjut dikali. Artinya? Betul sekali. Wah baik, akan kita bahas lebih lanjut lagi jamaah yang ada di rumah. Kita pengen tahu bagaimana sih penjelasan mengenai cemburu dari guru-guru kita yang ada di sini. Nah selanjutnya aku mau nanya sama guru aku yang sangat pakar sekali. Masya Allah. Berapa alaman sekali. Ustaz Maulana? Iya. Ustaz Masya Allah. Ustaz seorang istri kan tipenya macam-macam ya Ustaz ya. Ada yang dia gak peduli misalnya dia udah makan atau belum. Tapi ada juga yang dia sangat peduli. Nanti sama suami sama anak ini bilang kamu udah makan apa belum? Pokoknya cerewet banget nih. Semua urusan rumah tangganya cerewet banget. Nah aku pengen nanya nih. Kalau seorang istri yang cerewet nih mungkin buat ada jamaah di rumah mungkin seperti itu. Kalau seorang istri yang cerewet itu termasuk tanda seorang bucin gak sih? Atau seorang yang begitu mencintai suaminya gak sih Ustaz Maulana? Silahkan Ustaz. Ijin Ustaz Alulu. Iya silahkan Ustaz. Ijin Ustaz Air. Saya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yee. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Allahumma sallilis sinin Muhammad. Oleh sinin Muhammad. 21 Zulhijjah hari ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan. 8 hari menuju tahun baru Islam. 1.442 hijriyah. Alhamdulillah terima kasih banyak. Hari ini kita bahas sesuatu yang sangat menarik sekali. Ibu-ibu yang direpaskan lagi nonton nih. Ternyata lagi ngomongin kita. Istriku bucin banget. Bucin banget. Butuh cinta banget. Tidak ada wanita tidak butuh cinta. Butuh dikasih, butuh disayangi. Karena wanita itu butuh perhatian. Apalagi kalau berbicara tentang cerewetnya wanita. Bertanya Mas Soni tadi. Bagus sekali pertanyaannya. Cerewetnya istri pada suami dan anak-anak. Apakah itu tanda cinta? Jawabannya iya. 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 Tapi sebenarnya saya setuju dari tadi. Usasa lulu. Itu sudah naluri. Lalu kata dokter Aisyah Dalang kan sampai 20 ribu. 17 sampai 20 ribu kata-kata satu hari. Kalau tidak keluar setengah mati. Itu pusing dia. Maka harus dikeluarkan kata-kata itu ya. Makanya bagusnya ya ikutlah pengajian. Baca Quran. Jadi cerewetnya lari ke Quran. Oh disalurkan ke. Disalurkannya lewat Quran. Lewat pengajian, lewat kajian dan sebagainya. Daripada ngabisin untuk cerewetin. Kasian. Jamaah. Yeay. Cara alami dalam penyelesaian masalah dengan cara. Pernah saya dengar cerama dari usasa lulu. Bernah. Untung orangnya ada. Mumpung ada orangnya. Karena katanya Adam. Hawa. Itu kan. Adam. Mengkem ya. Hawa agak buka. Hawa. Maksudnya bencet. Saya cerewet. Banyak ngomongnya. Makanya ini adalah bentuk alami. Untuk penyelesaian masalah. Nah kadang-kadang wanita itu tidak butuh penyelesaian. Butuh mau didengar saja dia. Ada-ada itu. Saya begini mana. Hilang sendal aku. Tapi kan sendal. Nanti aku beliin sendal baru. Tapi kan sendal itu banyak sejarahnya. Ya Allah. Udah tiga kali saya bawa umroh. Pokoknya banyak ngocok-ngocoknya. Sebenarnya wanita itu hanya butuh dimengerti. Aih. Didengar. Ini bentuk perhatiannya. Anak itu jalan. Wih jangan manjur. Eh mikir-mikir sana. Begitulah. Makanya paling cocok guru TK itu guru perempuan. Iya ya benar. Jarang kita dapatkan guru laki-laki TK. Kecuali saya ya. Oh iya Ustaz punya TK loh. Iya saya. Jadi itu cerewetnya luar biasa. Berarti Ustaz. Karena itu bagian dari bentuk perhatiannya. Kasih sayangnya. Apalagi. Tanda dia peduli kepada keluarga. Pokoknya wanita itu paling cerewet. Maaf. Kepada anaknya. Kepada suaminya. Karena ini adalah bentuk kepedulian. Itu adalah bentuk. Dia yang paling hebat lagi adalah bentuk kasih sayangnya. Dan perhatian kepada keluarga. Maaf ya. Wanita itu pendengarannya sangat pekah. Apa-apa yang jatuh pasti tahu. Semua yang tersemunyi dapat dilihat. Yang kecil-kecil ditemukan. Itulah wanita. Perhatiannya luar. Kita itu biasanya kaki. Maaf ya. Kebiasaan istrikan saya datang. Setelah sekali ke tempat saya disini kan. Kalau saya sudah bersih. Perasaan sudah bersih rumah. Pas dia datang kotor-kotor. Perasaan sudah bersih. Dia lebih detail ya Ustaz. Lebih detail wanita itu. Karena apa? Bentuk kepedulian. Bentuk kasih sayang dan perhatiannya. Makanya. Kepada semua suami yang ada di rumah. Jangan buruk sangka kepada seorang istri. Karena istri itu memang cerewet. Makanya alihkan cerewetnya itu dalam bentuk yang terbaik. Kasih kepedulian. Dengarkan dia. Argai setiap ucapannya. Karena itu adalah bentuk kasih sayangnya. Ya cerewet tidak apa-apa. Siapa laki-laki yang bersabar terhadap istri yang cerewet. Maka diberikan pahala seperti Nabi Ayyub alaih salah. Masya Allah. Yang ngomong ini sosok laki-laki idaman banget loh. Jamaah yang ada di rumah. Yang cerewet di rumah siapa? Istri aku cerewet banget. Tapi aku lebih cerewet. Tapi Ustaz Maulana makasih banget penjelasannya. Ini pelajaran buat jamaah yang ada di rumah. Kalau yang ngerasa istri aku cerewet banget. Kenapa harus kayak gini? Tuh kalau kata Ustaz Maulana tandanya sayang. Peduli. Mendingan istri cerewet atau istri yang bodo amat? Kalau aku milih yang pertama. Masya Allah. Jamaah kita lanjutkan lagi tausnya kita. Sekarang aku mau nanya sama Ustaz Ahmad Ridwan. Ustaz AR. Ustaz seorang suami. Ini ada yang sangat kaya sekali. Kayak harta. Juga dia tahtanya juga luar biasa. Tapi begitu pulang ketemu istri. Dia tuh langsung ngerasa. Aduh istri aku sayang banget. Aku sama dia manja banget gitu kan. Manja apa takut nih? Manja. Beda tipis. Beda tipis ya. Soalnya di luar jenderal di rumah kopral. Baik. Kalau akhirnya dia seorang jenderal. Akhirnya menjadi kopral di rumah. Kan akhirnya dia mencurahkan perhatiannya ke istrinya. Begitapun akhirnya istri juga merasa nyaman. Akhirnya istri mencurahkan perhatiannya ke suaminya. Nah pertanyaan aku gini nih Ustaz AR. Kalau seorang istri yang mencurahkan perhatian ke suaminya itu bucin gak sih? Itu jawab dia ya. Iya. Silahkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wa ala wa ba'du. Bagaimana memanjat pohon randu, tangan ke atas, kaki ke hulu. Bagaimana hati tidak merindu kalau ternyata di rumah suka melucu. Masya Allah. Balas Ustaz alulu. Makan buah atap anget-anget. Ustaz AR panturin mantep. Masya Allah. Jadi balang pintu gitu. Baik. Nah kalau seperti itu adanya wajarlah. Kemana lagi seorang suami mencurahkan isi hatinya. Kemana lagi dia bermanja-manja kecuali kepada istrinya. Karenanya tak kalah rasul sallallahu alaihi wa sallam kita temukan. Dalam lembar-lembar sejarah cerita beliau. 23 tahun lah setelah dilantik menjadi rasul begitu. Ada potongan atau part sejarah beliau itu. Bagaimana beliau meletakkan kepalanya di paha Aisyah radiyallahu anha wa ardohan. Masya Allah. Ya. 27 kali tampil di medan laga, di medan perang. Fisiknya sudah lelah begitu mungkin. Dalam 27 kali pertempuran. Debu-debu perjuangan menempel di wajahnya. Keberanian beliau itu tidak ada yang pernah bisa mengalahkannya. Dan kekuatan fisik beliau itu sungguh mahadahsyat sekali. Satu ketika di perang khandak. Tadkala Salman al-Farisi. Seorang yang badannya besar, tinggi, koko begitu. Tidak mampu menghancurkan batu. Maka semua sahabat kembali kepada Rasulullah s.a.w. Sambil Rasulullah s.a.w. bertakbir, membaca asma Allah. Kemudian apa? Rasulullah s.a.w. mampu memecah batu itu. Lihat, kurang apa beliau? Semua yang ada pada orang-orang hari ini, bahkan kekayaan beliau juga sampai pada tingkat di mana berkurban 100 ekor unta. Gitu kan? 63 ekor dipotong oleh tangannya sendiri. Tapi ternyata, kita lihat di sini. Kalau sudah ke rumah istrinya, Allahu Akbar. Sampai, kalau kita lihat begitu apa yang ditanyakan tadi oleh Mas Soni. Sampai-sampai Aisyah itu mengingat kebaikan dari salah seorang madunya. Akhirnya, aku tidak pernah melupakan katanya tentang kebaikan saudah kepada aku. Lihat bagaimana Rasul s.a.w. kalau sudah ketemu istrinya, beliau sendiri yang mengatakan khiarukum khiarukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya. Dan aku yang terbaik kepada keluarga aku, kepada istriku. Masya Allah. Jadi kalau kita katakan demikian, apa yang tadi ditanyakan pas banget. Apakah Rasul s.a.w. kopral dalam hal ini? Bukan. Tapi beliau tahu betul bagaimana kepada siapa cinta ini harus diberikan. Dan kepada siapa punggung ini harus disandarkan. Kalau orang Betawi bilang lendotan ya. Lendotan. Lendotan istilahnya. Kepada siapa juga dia harus bermanja-manja. Bahkan Rasul s.a.w. mengategorikan semua perkara di dunia ini adalah sia-sia. Kecuali beberapa hal. Satu, melatih kuda. Dua, bermain dengan anak panah. Tiga, mencanda istri. Begitemang istri ke suami juga ya Ustaz. Sama pastinya. Karena ini kan keluarga begitu. Karenanya tadi apa yang ditanyakan tidak salah. Sama sekali tidak salah. Dan bahkan ini adalah tuntunan Al-Mustafa. Rasul s.a.w. Mau dia sudah artanya luar biasa melimpah. Tahtanya luar biasa. Jabatannya tinggi. Tapi kalau di rumah dia terus berkasih sayang. Ini menunjukkan kesempurnaan. Masya Allah. Dan istri pun mencurahkan perasaan ke suaminya juga karena dia nyaman juga. Kalau begini the perfect one. Saran saya kalau punya suami yang begini. Jangan dulu dikubur sebelum meninggal. Itu dia. Jangan dulu dikubur. Karena apa? Bahaya. Tapi kadangkan kan gini. Kalau seseorang nih misalnya istrinya udah perhatian apa segala macem. Ah udah nanti aja deh. Bentar lagi deh nanti surhatnya. Terus mulai perhatiannya. Apa sih kamu? Glendotan-glendotan kayak gitu. Suami ada juga tuh yang kayak gitu tuh Ustaz tuh. Ini harus sering-sering main-main ke tempat Ustaz Maulana. Masya Allah diajarin ya Pak Bapak. Diajarin bagaimana? Masya Allah. Jazakallah ya Ustaz Air. Nah disini kita belajar nih jamaah. Kalau seorang istri udah mencurahkan perhatiannya itu. Jangan diabaikan lah. Nanti suatu saat perhatian kecilnya itu akan kita rindukan. Mungkin disaat kita lagi sendiri. Lagi jauh. Lagi di luar kota. Jadi tetap saling memberikan kasih sayang. Masya Allah. Tapi satu lagi pertanyaan. Kalau misalnya istri posesif Ustaz Ahmad Ridwan. Apakah itu salah satu bentuk bucin? Bisa jadi. Bisa jadi? Bisa jadi. Waduh. Kalau bisa jadi aku penasaran. Tapi abis ini akan dijawab sama Ustaz Air. Bentar aja. Bentar aja ya. Aduh udah penasaran. Baik jamaah biar makin penasaran. Jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.